Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya Bidan Rahmi dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi kesehatan mengenai influenza pada ibu menyusui. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari kami. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi juga website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab dengan saya sendiri. Influenza atau sering juga disebut dengan penyakit flu adalah salah satu penyakit yang sering menyerang kepada pernafasan. Yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu ini sangat bisa menular dan orang-orang yang rentan akan terkena flu ini adalah anak-anak kecil, lansia, dan ibu hamil, juga ibu menyusui. Dan juga orang yang sedang dalam kondisi tertentu. Nah, apakah flu ini bisa menular lewat asih? Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa flu ini tidak bisa menular lewat asih. Karena flu ini hanya bisa menular melalui droplet atau percikan dari air liur. Melalui orang dengan orang lagi. Biasanya droplet ini menular pada saat orang itu berbicara batuk ataupun bersin. Dan atau pada saat kita menyentuh benda dan benda itu sudah terinfeksi dengan virus influenza. Dan pada saat itu tangan kita menyentuh area hidung dan mulut. Nah, jadi flu ini tidak bisa menular melalui asih. Lalu, apakah ibu menyusui yang sedang terkena flu bisa melakukan pemberian asih kepada bayi? Sangat bisa sekali. Karena asih sendiri mempunyai kandungan antibody yang melindungi asih dari virus-virus influenza. Dan juga nutrisi asih tidak akan terganggu akibat ibu yang mengalami influenza. Nah, apakah jika bayi sedang sakit influenza bisa menyusui asih? Jawabannya sangat bisa sekali. Karena saat bayi sedang terserang flu, ibu sangat wajib memberikan asihnya kepada sang bayi. Karena bayi pada saat itu sangat membutuhkan cairan. Khususnya dan pilihan yang terbaiknya adalah asih. Agar bayi tetap terhidrasi pada saat influenza. Nah, bagaimana sih agar bayi tidak tertular virus influenza dari sang ibu? Yang pertama yaitu ibu harus selalu menjaga kebersihannya. Seperti sebelum memegang bayi. Dan sebelum menyusui, sebaiknya ibu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Untuk menghindari penularan virus influenza. Karena bayi itu sangat rentan dan sangat beresiko tinggi bila terkena virus influenza. Karena virus influenza mempunyai komplikasi yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Dan perlu diingat juga bahwa asih adalah pilihan terbaik dan makanan terbaik sepanjang masa untuk sang bayi. Yang bisa melindungi bayi dari infeksi dan juga asih juga mempunyai antibody atau imun untuk pencegahan virus-virus yang akan menularkan kepada bayi. Dan juga bayi bisa melakukan vaksinasi pada saat setelah 6 bulan. Dan juga dikutip dari lawan CDO bahwa pada saat ibu hamil atau ibu menyusui mendapatkan vaksinasi flu pada saat itu juga bayi akan mendapatkan juga antibody yang terdapat dari vaksinasi tersebut. Nah itulah tadi informasi kesehatan mengenai influenza pada saat menyusui. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.